Hi everyone, welcome back to my channel Nama aku Karissa dan di video kali ini aku mau bahas 2 serum dari Scarlett yang waktu kemarin di launchingnya tuh di Paris, yaitu Niacinamide dan juga Retinol So buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification Kalian juga bisa follow aku di Instagram Kalau misalnya kalian udah sering nonton video aku, kalian udah pasti tau aku juga sering banget bahas tentang Scarlett Whitening Karena Scarlett tuh adalah salah satu produk lokal yang aku tuh suka banget, kualitasnya tuh oke banget dengan harga yang masih merakyat Jadi aku mau bahas 2 serum ini, ini termasuk produk mereka yang masih baru-baru banget Yang pertama aku bakal bahas yang ungu ini, Niacinamide serumnya Kalau misalnya dilihat ini secara packagingnya ini tuh mirip-mirip sama serumnya yang sebelumnya, yang acne serum Tapi itu ungunya tuh lebih muda gitu, sedangkan yang Niacinamide ini tuh ungunya tuh lebih tua Aku bakal bahas dari kandungannya dulu, disini tuh ada Niacinamide 5%, Beta Glucan dan ada 7 Pytho Extract Serum Selain daripada itu, dia itu juga ada Creatine, Allantoin dan juga Triple Ceramide Complex Untuk semua list ingredientsnya, aku bakal cantumin semua di video Jadi overall serum ini tuh dapat membantu untuk merawat skin barrier dan juga mencerahkan kulit wajah Untuk teksturnya sendiri, serum ini tuh sebenernya agak kental tapi gak kental-kental banget Jadi itu di-apply ke muka, dia itu gak langsung menyerap gitu Tapi dia tuh kayak ada jeda waktu sedikit kayak gitu Dan waktu bener-bener meresap, kerasa banget kulit itu lebih bouncy dan lebih kenyal Ada efek glowing juga waktu pake serum ini Serum ini tuh aman untuk dipake setiap hari Dan cocok untuk segala macem jenis kulit Formulanya ini juga aman untuk pemula Jadi untuk remaja di atas 13 tahun itu udah bisa pake serum ini ya Karena formulanya itu masih aman Kalau misalnya kalian mau layering serum ini tuh juga bisa ya Masih perhatiin aja ingredientsnya Untuk pemakaiannya, seperti biasa Ini digunakan setelah mencuci muka Menggunakan toner dan kita bisa aplikasiin 2-3 tetes Ke seluruh wajah dan juga ke leher Ini membantu banget untuk menghidrasi kulit dan meratakan warna kulit Kalau misalnya buat kalian yang udah pernah pake serum skaret yang sebelumnya Mau cobain, kalian cobain yang ini Menurut aku juga ini tuh oke banget Ini juga aman dipake untuk ibu hamil dan menyusui Oke kita langsung bahas serum yang ini Sebenernya serum ini yang bikin aku maju mundur untuk nyobain Karena disini adalah serum retinol Retinol itu ingredients yang bikin sebagian orang itu ketakutan guys Karena banyak banget orang yang kulitnya itu sensitif terhadap retinol Ternyata serum ini powerful banget Kita bahas dulu dari ingredientsnya Jadi retinol yang dipake di serum ini tuh adalah E-capsulated retinol yang dapat membantu menyamarkan garis-garis halus Membantu mengangkat sel kulit mati Membantu merawat kekencangan kulit Ada juga pomegranate extract Hexapeptide 8 Alantoin Intinya retinol ini itu membantu tanda-tanda penuaan dini guys Jadi buat kalian yang umurnya itu udah kepala tiga kayak aku Atau kalau misalnya kalian yang early 20 tahun Ini cocok banget pake retinol Lebih cepat kita merawat kulit kita terhadap penuaan dini itu lebih baik guys Ini juga dapat membantu menghidrasi wajah dan membantu menghaluskan kulit Untuk teksturnya sendiri ini tuh lebih kental daripada yang niacinamide serum Kayak ada gelnya gitu Dan ini lebih cepat untuk menyerapnya sih dibandingkan dengan niacinamide Nah terus disini ini tuh ada kandungan alkoholnya sedikit Jadi kalau misalnya buat kalian yang punya kulit yang sensitif Ini tuh bisa dicoba dulu apakah kulit kalian itu ada reaksi alergi atau enggak Untuk yang serum retinol ini tidak disarankan untuk ibu menyusui dan ibu hamil ya guys Jadi kalau misalnya kalian lagi hamil atau menyusui Sebaiknya kalian tidak menggunakan segala macem produk yang ada retinolnya Pakaian retinol ini itu gak bisa digunakan setiap hari Jadi kalau misalnya kalian mau pakai serum ini Ini tuh disarankan 2-3 hari sekali kayak gitu guys Jadi gak bisa terus-terusan kulitnya itu kayak perlu ada waktu gitu Misalnya hari ini kalian pakai retinol Besoknya enggak Besoknya kalian pakai retinol lagi Besoknya enggak Jadi kayak gitu harus ada selang-selingnya Gak bisa terus-terusan Ini aku saranin pakenya itu malam hari aja Karena retinol itu sendiri itu tidak akan berfungsi Kalau ada sinar UV di malam hari kan pantulan cahaya UV itu gak ada Jadi dia itu bisa bekerja lebih optimal di kulit muka kita Jadi aku saranin untuk pemakaian dari retinol serum ini Dipakainya itu di malam hari aja Pakainya itu dikit aja Dikit aja kayak sebiji kacang kayak gitu Apply di seluruh muka dan leher Hindari daerah mata Cuma seperti serum pada umumnya Dipakainya itu setelah mencuci muka Memakai toner Baru kalian pakai serum ini Dilanjut dengan skincare yang lainnya Kalau misalnya kalian mau layering ini Atau mau gabungin dengan serum yang lainnya Bisa atau enggak Bisa guys Jadi kalau misalnya kalian punya rakaian scarlet yang lainnya Kalian bisa gabungin Sama yang niacinamide ini Atau brightly ever after Kecuali yang acne Jadi kalau misalnya kalian mau gabungin Serum-serum yang lain bisa Kecuali yang acne ya Seperti tadi kata aku Ini tuh serumnya tuh powerful banget Dari beberapa kali pemakaian aja Itu tuh udah kelihatan banget Wajah itu kelihatan tuh lebih kenyal Dan lebih merata warna kulitnya Bantu untuk menghidrasi kulit aku sih Ada kayak ada jerawat di dagu aku Karena aku pakai masker setiap hari Bekas jerawatnya itu kayak cepat banget Hilangnya setelah aku pakai Retinol serum ini Kayak serasa lebih muda gitu guys Jadi aku sih rekomen banget Untuk yang retinol serum ini Karena ternyata ini tuh cocok banget di kulit aku Aku kerasa banget kulitnya itu Kerasa lebih kencang dan lebih segar As always produk dari Scarlett itu Kayak the best banget Dengan harga yang masih Ramah banget di kantong Kualitasnya tuh super oke Oke jadi itu tadi review aku Terhadap dua serum dari Scarlett ini Yang semuanya tuh super-super oke Kayak udahlah produk Scarlett tuh Nggak perlu diraguin lagi guys Kalian harus wajib coba banget Tapi kalau misalnya kalian untuk pemula Mungkin kalian cobainnya itu Yang niacinamide dulu Baru cobain yang retinol Dan kalau misalnya kalian Ibu hamil dan menyusui Yang retinol ini Nggak boleh dipakai ya guys Seperti biasa Semua produk link Akan aku kasih di description box Kalian bisa langsung klik aja Dan buktiin sendiri Segimana powerfulnya Serum dari Scarlett ini Kalau misalnya kalian Yang udah pernah nyobain Serum ini Coba komen di bawah Gimana reaksi kulit kalian Apakah bagus juga Apakah cocok juga Tulis komen di bawah ya Itu aja untuk video aku hari ini Semoga ini bisa membantu kalian Kalau misalnya kalian suka Don't forget to like Dan share ke teman-teman kalian Tungguin video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye